Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulan dari dalam program Berita Joss. Ferasi mencinta kekasih almarhum Brigadier Yosua, mengaku dicecar 32 pertanyaan saat pemeriksaan oleh Baris Krimpolri di Mapolda, Jambi pada minggu 24 Juli 2022. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Fera, Ramos Huta Barat. Ramos menyampaikan kliennya tersebut mengaku Brigadier Yosua sempat berkomunikasi dan curhat ke Fera bahwa dirinya sedang memiliki masalah. Namun Ramos tidak menyebut detail terkait permasalahan tersebut. Fera saat diwawancarai, mengaku bahwa terakhir komunikasi dengan mendiang Brigadier Yosua adalah pada tanggal 8 Juli lalu sekira pukul 16.43 waktu Indonesia Barat. Fera juga berharap bahwa kasus ini dapat selesai dan keadilan dapat ditegakkan. Namun dijelaskan kuasa hukum Fera, Ferdie, mengatakan bahwa Fera masih kesulitan untuk mengulang lagi ingatan yang lama mengenai Brigadier Yosua. Karena kondisi Fera yang sempat trauma, maka memang harus dalam posisi rileks baru bisa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Ungkap Ramos. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!